Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik lagi bareng Bu Elsa Ratna Sari Nah untuk semestagram ini kita akan memulai dengan bab 3 di pelayanan kampungan ini Bab 3 tentang ketergantungan antar uang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat Nah diantaranya ada pedagangan internasional Kita bahas dulu tentang pedagangan internasional ya Sebelum itu ibu ingin menanyakan kepada kalian Apakah kalian pernah mendengar kata ekspor ataupun import? Nah kita akan bahas tentang ekspor dan import Ekspor itu apa sih? Ekspor itu adalah pedagangan dari dalam negeri ke luar negeri Sedangkan import adalah pedagangan dari luar negeri ke dalam negeri Nah proses ekspor dan import ini disebut sebagai pedagangan internasional Nah kita harus tahu dulu dong pedagangan internasional kelapa Pedagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa Antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau labah Nah kalian harus bisa membedakan antara pedagangan dalam negeri dan pedagangan internasional Untuk lebih jelasnya kalian bisa baca di buku alaman 155 Tetapi ibu akan memberikan secara garis besar perbedaan antara pedagangan dalam negeri dan pedagangan internasional Pedagangan di dalam negeri itu menggunakan kegiatannya itu dilakukan di dalam satu wilayah negara Sedangkan internasional itu antar negara Kemudian pedagangan dalam negeri itu pembeli dan penjualnya itu cenderung bertemu atau berinteraksi langsung Sedangkan pedagangan internasional itu tidak bertemu langsung Kemudian pedagangan dalam negeri itu mata uang yang digunakannya itu sama Misalnya contoh rupiah gitu Sedangkan internasional itu mata uang yang digunakannya itu berbeda Kemudian selanjutnya pedagangan di dalam negeri itu tidak kena bea masuk atau pajak masuk gitu Dari luar negeri ke dalam negeri Sedangkan internasional itu kena bea masuk atau pajak Kemudian selanjutnya yang di dalam negeri itu bea angkutnya itu lebih murah Sedangkan di internasional itu lebih mahal Kemudian selanjutnya pedagangan di dalam negeri itu kualitasnya itu bervariasi Dari yang bagus sampai yang kurang bagus pun ada Contohnya kayak di pasar andir gitu ya Dari yang bagus sampai yang kurang bagus pun ada gitu Sedangkan pedagangan internasional itu biasanya kualitasnya itu sudah mengikuti standar internasional Dan terakhir pedagangan di dalam negeri itu harus sesuai dengan undang-undang yang sama atau hukum nasional Sedangkan pedagangan internasional itu peraturannya itu hukum internasional ya Kalian bisa baca lebih lanjut di alaman 155 Kemudian faktor pendorong terjadinya pedagangan internasional Yang pertama yaitu perbedaan sumber daya alam dari setiap negara Misalnya nih di Indonesia ini kaya akan rempah-rempah sedangkan di Amerika misalnya rempah-rempahnya kurang Nah akhirnya orang Indonesia bisa menjual rempah-rempahnya ke Amerika gitu Nah itu perbedaan sumber daya alam gitu Kemudian perbedaan tingkat sumber daya manusia Contohnya sumber daya manusia di Jepang Sumber daya manusianya udah tinggi banget nih Dia sudah bisa menciptakan gadget, sudah bisa menciptakan laptop, sudah bisa menciptakan mobil Sedangkan tingkat sumber daya manusia di Indonesia itu tidak bisa gitu Nah akhirnya bisa dari Jepang bisa menjual mobil ke Indonesia gitu Nah itu sumber daya manusianya Jadi Indonesia belum mampu menciptakan Jepang sudah bisa ya kita beli dari Jepang gitu Ataupun misalnya perbedaan e-tech Selanjutnya perbedaan e-tech ya kaya tadi sama Kayak misalnya Korea sudah bisa menghasilkan handphone Di Korea tuh handphonenya udah canggih banget Nah Indonesia tuh masih ketinggalan handphonenya Nah bisa terjadinya pedagang internasional karena perbedaan e-tech ini gitu ya Kemudian selanjutnya perbedaan budaya suatu bangsa Contohnya nih Indonesia ini kaya akan kebudayaan sukunya gitu ya Nah di Indonesia ini misalnya contohnya menjual batik Di Korea gak ada tuh batik Tapi orang Korea tuh tertarik sama batik Indonesia Akhirnya orang Korea bisa beli batik di Indonesia kayak gitu Karena budaya itu luas ya bisa itu mencangkup makanannya Bisa mencangkup kebudayaan taritariannya Bisa mencangkup pakaiannya dan lain sebagainya Jadi budaya itu luas gitu Misalnya contoh kita suka nih sama makanan Korea gitu Akhirnya kita beli kayak topoki, ramion, dan lain sebagainya itu dari Korea Nah itu adalah salah satu faktor pendolong sejadinya pedagang internasional Dan faktor yang selanjutnya yaitu perbedaan lainnya Seperti harga barang, perbedaan upan, dan biaya produksi Serta perbedaan selera Nah kalau ini udah pasti Misalnya contohnya gini Harga barang di luar negeri misalnya lebih murah ketimbang di Indonesia Nah kita lebih memilih untuk beli barang di luar negeri ketimbang di Indonesia Terus selanjutnya perbedaan upah dan biaya produksi Biasanya nih Biasanya upah di Indonesia itu murah Jadi banyak produsen luar negeri yang ingin menciptakan di Indonesia gitu Jadi ya gitu Dia akan memberikan upahnya yang sedikit Tapi menghasilkan sesuatu gitu Ataupun biaya produksinya misalnya di Indonesia Eh di Indonesia misalnya kalau untuk buat handphone misalnya sangat mahal Tapi kalau misalnya di Korea misalnya itu murah Nah itu bisa sejadinya pedagang internasional Dan terakhir ada perbedaan selera Sudah pasti ya Seleranya orang Indonesia belum tentu cocok sama seleranya orang Korea gitu Nah misalnya jadi atau enggak misalnya orang Indonesia suka dengan Seorang Korea bisa beli gitu ke Korea gitu Belum tentu orang Indonesia semuanya suka gitu Ya Oke selanjutnya Tentang hambatan pedagang internasional Ini ada yang pertama yaitu proteksi Proteksi ini kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri Biasanya ini adalah dilakukan oleh pemerintah Misalnya nih pemerintah itu Ingin menaikan Apa ya Ingin menaikan Indomie misalnya Ingin menaikan Indomie Karena Indomie itu memang buatan Indonesia Dan banyak disukai orang Indonesia Nah sekarang orang Indonesia ini Suka sama ramyonnya Korea Nah si Indomie ini dilindungi sama pemerintah Supaya dia itu bisa naik dengan cara melindungi produk di dalam negeri Jadi dia akan menaikan produk di dalam negerinya gitu Dan dia itu akan mengurangi Apa importnya dari Korea ini untuk Menimpor ramyon ke Indonesia gitu Jadi dia akan membatasi itu yang namanya proteksi Jadi kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri Jadi produk dalam negerinya dinaikin Produk luar negerinya itu dikurangi gitu Kemudian selanjutnya kuota Kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan import Barang dari suatu negara yang tadi Karena adanya proteksi tadi Akhirnya si kuotanya itu yang dikurangi sama pemerintah Gitu ya Kemudian selanjutnya adalah Politik dumping Yang politik dumping ini Kebijakan menjual barang luar negeri Lebih murah daripada Di dalam negeri Nah biasanya kalau misalnya kita belanja nih Ke USA misalnya Ke Amerika misalnya Ke Amerika kita jalan-jalan Nah baju-baju yang branded di Indonesia Itu lebih murah di sana Jadi misalnya kayak Seno Terus Gucci dan lain sebagainya Itu artinya lebih murah dibanding di Indonesia Maka orang-orang yang punya uang Itu biasanya lebih memilih untuk belanja langsung ke Amerika Ketimbang jalan-jalan membeli di Indonesia Dan melakukan ekspor ataupun impor Gitu ya Nah itu adalah ambatan dari perdagangan internasional Nah selanjutnya Setelah kalian memahami tentang Faktor pendorong Serta faktor pengambat dari perdagangan internasional Kita masuk ke dalam konsep ekonomi kreatif Nah ngomong tentang kreatif Pasti kita terlintas tentang kreatifitas Nah kreatifitas itu apa sih? Kreatifitas adalah Kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru Baik berupa gagasan ataupun karya nyata Yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya Contoh dari bentuk-bentuk kreatif itu Misalnya yang gak ada sekarang Misalnya contoh Dulu gak ada yang namanya cibai Cibai Aci Aci ngambai Nah itu cibai dulu gak ada Ada cuma cilok Cimol dan sebagainya Karena adanya kreatifitas Ada suatu ide yang baru Untuk menghasilkan sesuatu yang baru Akhirnya terciptalah cibai Ataupun apa ya Misalnya kalian memiliki suatu ide Misalnya jadi keripik Keripik pisang udah ada Keripik apa ya Yang gak ada ya Keripik cabai misalnya Kalian Aku mau nyitain keripik cabai bu Aku kan orangnya kreatif Nah itu gak apa-apa Itu kreatifitas kalian Ataupun kalian misalnya Mau bikin Apa Sesuatu yang baru pokoknya Baik itu benda Misalnya bu saya mau bikin Kipas yang gak bisa dipegang Tapi dia bisa ngipasin kita Nah itu Ada kreatifitas kalian Kalian gimana caranya Buat menggapai kreatifitas kalian tersebut Nah kreatifitas ini Biasanya Erat kaitannya dengan Wira usahawan Wira usahawan itu Siapa sih bu Wira usahawan itu adalah Orang yang mempunyai kemampuan Yang mampu melihat Dan menangkap peluang bisnis Mengumpulkan sumber daya Yang dibutuhkan Guna mengambil keuntungan Dan mengambil tindakan yang tepat Serta memastikan keberhasilan Kreatifitas Tanpa ada Jiwa kewirausahaan Itu Menurut ibu nih Karena kenapa Karena Kalau kita hanya kreatif Tapi tidak bisa Mengambil keuntungan Dari kreatifitas kita Ya gak akan menghasilkan Apa-apa Ataupun Kita menjadi seorang Wira usahawan Tapi tidak mempunyai Sifat kreatif Ya itu juga Niil juga Seorang wira usahawan Kita cuma ngambil uang Uang-uang Tapi tampak kreatif Ya Niil gitu Nah sedangkan Ekonomi kreatif Yaitu Pengembangan konsep Yang berlandaskan Sumber aset kreatif Yang diharapkan Mampu meningkatkan Pertumbuhan potensi Ekonomi di Indonesia Jadi Diharapkan Seorang wira usahawan Yang memiliki Sifat kreatif Di Indonesia Dapat memiliki Konsep ekonomi kreatif Jadi Dia itu dapat Meningkatkan Pertumbuhan potensi Di Indonesia Gitu ya Potensi ekonomi Di Indonesia Seperti itu Nah Lingkup dari Industri kreatif Sendiri Yaitu Ada periklanan Atau advertising Ini tuh Ya Iklan Kayak sekarang tuh Banyak Selegram Selegram Gitu ya Pakai pemutih ini Nah itu Merupakan periklanan Misalnya Atau enggak Dengan Netflix Nah itu Namanya periklanan Atau advertising Itu lingkup Industri kreatif Juga Karena itu Konsep sendiri Berbeda dengan Yang lainnya Gitu Kemudian Selanjutnya Yaitu Arsitektur Audino Udah pada Tahun Arsitektur Kayak Widwan Kamil Itu kan Arsitek Nah itu Juga termasuk Kedalam Lingkup Industri kreatif Kemudian Pasar barang Barang seni Pasar barang seni Biasanya Menyajikan barang-barang seni Seperti Apa Lukisan Gucci Dan lain sebagainya Di dalam pasar seni Kemudian Selanjutnya Yaitu Kerajinan Atau craft Ini biasanya Aircraft Itu Biasanya Ini tuh Biasanya digemari Sama Kaum hawa Jadi Bikin kerajinan-kerajinan Yang Bisa dibikin Di rumah Kayak sekarang Kayak DIY Nah selanjutnya Ada desain Desain Dan fashion Ibu samukan aja Kayak desain Itu kan Bisa interior Juga bisa Nah Desain Fashion Juga bisa Desainer Dan lain sebagainya Kayak Ivan Gunawan Itu Gitu Termasuk Industri kreatif Kemudian Video Film Film Dan Fotografi Buat kalian Yang suka Video Bikin video Bikin film Bikin fotografi Itu juga Termasuk Industri kreatif Misalnya Contoh Kayak TikTok Dan lain sebagainya Itu juga Termasuk Industri kreatif Selanjutnya Yaitu Games Buat kalian Gamers Ya Untuk Main MLFF Gitu Ya PUBG Dan lain sebagainya Itu juga Termasuk Lingkup Industri kreatif Lebih Bagusnya Lagi kalian Bisa Menciptakan Garis Tersebut Kemudian Selanjutnya Yaitu Musik Buat Para penyanyi Kayak Misalnya Raisa Agres Monica Itu Semuanya Termasuk Lingkup Solusi Teater Selanjutnya Yaitu Seni Pertunjukan Pertunjukan Bisa Kayak Teater Atau Atau Nggak Apa 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 sih Yang Drama Musikal Dan lain sebagainya Itu juga termasuk Lingkup Industri kreatif Kemudian Penerbitan Dan Percetakan Kayak Buku Kalian Misalnya Mau bikin Novel Itu juga Lingkup Industri kreatif Selanjutnya Ada layanan Komputer Dan perangkat Lunak Ini contohnya Kayak Gojek Grab Itu ya Biasanya Kan Kita dulu Nggak ada Yang namanya Mau makan Tanpa pergi Tapi kita bisa Dapat Makanannya Nah itu juga Lingkup Industri kreatif Dari Asalnya Nggak ada Jadi ada Kita cuma Tiduran aja Tapi kita bisa Dapat Makanan Nah itu Kehebatan Orang Pintar Di Indonesia Untuk Menciptakan Suatu Layanan Komputer Atau Plakat Lunak Yang bisa Kita nikmati Oleh semuanya Selanjutnya Yaitu Broadcasting Broadcasting Udah banyak Penyar berita Dan sebagainya Penyar radio Dan terakhirnya Ada riset Dan pengembangan Contohnya Kayak Penelitian ilmiah Kayak Ini nih Kayak Vaksin Covid Vaksin Covid Itu Melalui Riset Dan pengembangan Kayak Yaitu Lingkup Industri Kreatif Selanjutnya Yaitu Upaya Meningkatkan Ekonomi Kreatif Nah Upaya Dari Meningkatkan Ekonomi Kreatif Ini Yaitu Menyiapkan Incentif Untuk Memacu Pertumbuhan Industri Kreatif Terbasis Budaya Jadi Ada Bonusnya Sendiri Supaya Industri Kreatif Ini Bisa Meningkat Jadi Orang-orang Lebih Semangat Untuk Meningkatkan Industri Kreatif Terbasis Budaya Kemudian Membuat Roadmap Industri Kreatif Yang Melibatkan Berbagai Lembaga Pemerintah Dan Kalangan Suasa Jadi Perencanaan Supaya Lembaga Pemerintah Dan Kalangan Suasa Itu Bisa Terlibat Langsung Dalam Meningkatkan Industri Kreatif Kemudian Selan Selanjutnya Membuat Program Komprehensif Untuk Menggerakkan Industri Kreatif Melalui Pendidikan Pengembangan SDM Desain Mutu Dan Pengembangan Pasar Contoh Dari Menggerakkan Industri Kreatif Melalui Pendidikan Yaitu Ini Pembelajaran Ekonomi Kreatif Yang Dimasukkan Kedalam Pembelajaran IPS Termasuk Kedalam Program Untuk Menggerakkan Industri Kreatif Ini Lebih Besar Lagi Kemudian Memberikan Pelindungan Hukum Dan Incentif Bagi Karya Industri Kreatif Jadi Sekarang Satu Misalnya Satu Karya Kita Bisa Dilindungi Misalnya Contoh Kayak Apa Lukisan Kita Nah Itu Lukisan Bu Elsa Jadi Orang lain Tidak Boleh Punya Atau Orang lain Tidak Boleh Mengaku Kalau Misalnya Ada yang Mengaku Itu Bisa Terjerat Hukum Kemudian Yang Terakhir Membentuk Indonesia Kreatif Konsil Yang Menjadi Jembatan Untuk Menyediakan Fasilitas Bagi Para Pelaku Industri Kreatif Selanjutnya Yaitu Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Nah Ini Strategi Pengembangannya Yang Pertama Yaitu Pengembangan Database Ekonomi Kreatif Indonesia Yang Didukung Dengan Teknologi Informasi Kemudian Selanjutnya Peningkatan Penggunaan Teknologi Mengalui Program Kemitraan Selanjutnya Pekan Produk Kreatif Indonesia Atau PPKI Bukan PPKI Sejarah Kemudian Festival Ekonomi Kreatif Dan Warna Kreatif Ini Strategi Pemerintah Untuk Meningkatkan Ekonomi Kreatif Kemudian Selanjutnya Yaitu Peningkatan Jangkauan Dan Efektif Fasilitas Pemasaran Selanjutnya Riset Ekonomi Kreatif Dan Fasilitas Pemberian Incentive Yang Mendukung Inovasi Kemudian Fasilitas Kegiatan Yang Mendorong Lainnya Insan Kreatif Dan Entrepreneur Kreatif Baru Selanjutnya Kegiatan Fasilitas Yang Mendorong Lainnya Insan Kreatif Dan Entrepreneur Kreatif Baru Untuk Merangkan Keciptanya Insan Kreatif Dan Entrepreneur Baru Di Indonesia Ini Biasanya Lebih ke Kayak Webinar Atau Seminar Seminar Untuk Menciptakan Entrepreneur Yang Baru Entrepreneur Itu Apa Sibu Wira Usahawan Dan Selanjutnya Penciptaan Identitas Lokal Daerah Tingkat Satu Dan Dua Serta Identitas Nasional Oke Sepertinya Segini Dulu Pembelajaran Untuk Sekarang Nah Untuk Kalian Yang Bingung Tentang Apa sih Yang dibicarain Sama Ibu Boleh Langsung Nge-WAI Ibu Aja Nah Selanjutnya Kalian Akan Diberi Tugas Sama Ibu Kalian Bisa Ditulis Aja Yang Pertama Kalian Boleh Sebutkan Masing-masing Tiga Aja Contoh Dari Industri Kreatif Yang Ada Di Indonesia Kemudian Yang Kedua Yaitu Berikan Contoh Tiga Perdagangan Internasional Ya Sebutkan Negaranya Misalnya Perdagangan Batubara Misalnya Batubara Misalnya Contoh Indonesia Dengan Amerika Misalnya Kayak gitu Ya Boleh Dari Dalam Keluar Ataupun Dari Luar Kedalam Kemudian Yang Ketiga Sebutkan Apa ya Menurut Kalian Upaya Pemerintah Apa saja Yang Sudah Dilakukan Untuk Menciptakan Indonesia Eh apa Ekonomi Kreatif Di Indonesia Untuk Meningkatkan Ekonomi Kreatif Indonesia Jadi Upaya Pemerintah Apa saja Yang Sudah Dilakukan Oleh Pemerintah Agar Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Itu Ekonomi Kreatif Di Indonesia Itu Meningkat Tuh Boleh Berapapun Boleh Satu Boleh Dua Boleh Di Search Di Google Kemudian Selanjutnya Upaya Apa Apa Yang Akan Kalian Lakukan Untuk Meningkatkan Ekonomi Kreatif Di Indonesia Apa Yang akan Kalian Lakukan Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Di Indonesia Coba Coba Ibu Ibu Ingin Tahu Kalian Kasih Dua Aja Kalian Kasih Dua Aja Kemudian Yang Terakhir Ibu Ingin Dengar Kalian Menciptakan Sesuatu Yang Baru Ide Yang Baru Atau Kreatifitas Yang Baru Coba Kalian Tuangkan Dua Produk Dua Produk Cuma Disebutkan Aja Secara Oh Satu Aja Satu Produk Aja Tapi Yang Benar Benar Amazing Buat Satu Produk Bukan Wakti Lebih Menceritakan Menceritakan Produk Yang Akan Kalian Buat Untuk Memperlihatkan Bahwa Kalian Itu Seseorang Yang Kreatif Jadi Baru Baru Itu Baru Boleh Makanan Boleh Barang Terserah Ya Yang Jelas Itu Bisa Dijual Gitu Dijelaskan Aja Bu Misalnya Nih Nomor 5 Produk Yang Akan Saya Buat Produk Kreatifitas Yang Akan Saya Buat Saya Akan Membuat Pisau Pisau Dari Plastik Misalnya Nah Pisau Ini Terbuat Dari Plastik Tidak Terbuat Oleh Besi Sehingga Tidak Membuat Tangan Terluka Tapi Berfungsi Blah 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 Kayak Gitu Jadi Kalian Lebih Menjabarkan Produk Kreatifitas Kalian Yang Baru Oke Terima Kasih Atas Perhatiannya Mudah Kalian Bisa Mengerti Ya Kalau Misalnya Kalian Masih Pusing Kalian Bisa Baca Bukunya Dibat Tiga Di Buku Kelas Sembilan Oke Terima kasih Atas Perhatiannya Nanti Kita Akan Lanjut Di Pertemuan Selanjutnya Tentang Memanfaatkan Persaingan Sebagai Peluang Untuk Meraih Keunggulan Ekonomi Bangsa Dan Nanti Di Pembahasan Selanjutnya Kita Akan Mengenal Tentang Pusat Pusat Keunggulan Ekonomi Di Indonesia Nanti Kalian Akan Jalan 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 Terima kasih Atas Perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh